Pemirsa Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Temanggung Jawa Tengah meminta seluruh peserta pemilu 2024 memasang alat peragak kampanye atau APK sesuai zona yang telah ditetapkan. Karena berdasarkan keputusan KPU Temanggung nomor 650 dan 652 tahun 2023 tentang penetapan lokasi pemasangan APK dan tempat kampanye, APK dilarang dipasang di tempat ibadah, rumah sakit, tempat pendidikan, tempat milik pemerintah, jembatan, pohon perindang, dan jalan protokol. Masa kampanye pemilu 2024 telah dimulai tanggal 28 November kemarin dan akan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024 mendatang. Para peserta pemilu baik dari partai politik, pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta calon legislatif gencar memasang alat peragak kampanye atau APK untuk menggait masa. Meski demikian, tidak sembarangan tempat diperbolehkan memasang alat peragak kampanye ini. Dalam hal ini, KPU Temanggung telah menetapkan zona untuk pemasangan APK berupa bendera parpol, umbul-umbul, banner, maupun baliho. Karena berdasarkan keputusan KPU Temanggung nomor 650 dan 652 tahun 2023 tentang penetapan lokasi pemasangan APK dan tempat kampanye, APK dilarang dipasang di tempat ibadah, rumah sakit, tempat pendidikan, tempat milik pemerintah, jembatan, pohon perindang, dan jalan protokol. Selain tempat-tempat tersebut, peserta pemilu boleh memasang APK. Siang hari ini kita menerima pustik berupa kotak suara sebanyak 2.700 buah. Dari penyedia yang berasal dari Jawa Timur. Kemudian kebutuhan kita untuk semua TPS, untuk pemiluan pemungutan suara nanti sebanyak 12.630. Yang diterima saat ini bentuknya apa, Mas? Kotak suara. Kotak suara. Jadi kotak suara itu nanti masing-masing TPS perlu lima buah. Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kapal. Semua TPS kita? Semua TPS kita 2.518. Selama masa kampanye, para peserta pemilu dapat melakukan pertemuan terbuka dan tertutup. Bahkan diperbolehkan berkampanye melalui media sosial untuk memperkenalkan visi misi, citra diri, dan program kepada masyarakat.